Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bacaan Injil hari ini mengingatkan saya tentang peristiwa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Saat itu saya sedang melakukan perjalanan untuk mengisi acara retret mahasiswa. Dan saat di tengah perjalanan, saya melihat Bapak yang sudah renta di pikir jalan berdiri sendiri. Hati saya sudah tergerak untuk menggampiri Bapak tersebut. Bapak kau sendiri, tunggu siapa? Ya, nunggu angkutan ke arah kota, Pak. Emangnya saya ke Pundi, Pak? Saya ke gereja. Masih ke Pundi? Masih ke Pedurungan. Dalam hati saya, kok gerejanya jauh sekali sampai ke daerah sini, padahal rumahnya di Pedurungan sana. Akhirnya saya mengantar Bapak itu, lalu saya melanjutkan pertanyaan saya. Dalamnya Pedurungan, tapi kok datang gereja dari daerah Meriki, Pak? Saya benar, aku mau ngejak anakku zaman ini berjalan, sering tak ceritakan, ke riwayatnya, santu petrus besologus, yang tak kagumi. Anaknya, anakku mendingikan kerjaan ini sampai malam lembur, pesel, 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 mau menjelit tangan. Bapak itu bercerita tentang anaknya yang selalu di rumah, tapi karena pekerjaan yang terlalu banyak, Bapak tersebut jarang diajak ngobrol, sehingga Bapak itu merasa sendiri saat di rumah. Saya sudah berjalan, karena orang tua, ya, Mas. Orang tua itu orang budoknya yang menekan-neko. Jadi, budoknya bisa rembukkan, bisa ngobrol karena anak-anak ini. Nah, sama-sama. Di sini. Isi Romo, boleh minta waktunya sebentar. Kamu kok misalnya sampai sini jauh sekali, kenapa? Sebenarnya cuma penasaran saja sih, Mo. Apalagi ayah saya sangat menyukai santu petrus besologus secara pribadi. Oh, gitu. Ya, santu petrus besologus itu dahulu uskup di Ravenna, kota Itali sana. Dan dikenal sebagai dokter homili karena renungannya singkat, tapi secara teologi. Ia berkutbah dengan semangat dan berjuang demi persatuan segenap anggota gereja katolik. Dan satu lagi, sosoknya dikenal karena kesederhanaannya. Saya jadi teringat cerita Bapak dulu. Lah, mana Bapak? Bapak nggak ikut? Bapak meninggal seminggu yang lalu karena gagal jantung. Sebelum meninggal, Bapak meminta saya untuk menemani Misa di gereja ini. Tapi saya merasa sangat bersalah. Karena saya tidak mengiakan permintaannya, sehingga ia harus berangkat sendiri. Apalagi di tengah sakit gagal jantungnya yang parahnya saya sampai tidak tahu. Tapi untunglah saat itu Bapak bertemu dengan Romo, sehingga Bapak bisa aman sampai di rumah dan bisa bertemu dengan saya. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah Bapak di saat anaknya tidak sempat mendengarkan. Saya sangat bersyukur di hari terakhir Bapak, Bapak bertemu dengan Romo. Bapak itu sayang sekali sama kamu, Donnie. Bapak bertemu dengan anakku, Donnie itu. Anakku yang tidak berbeda, yang tidak berbeda. Bapak bertemu dengan anakku, Donnie itu tanpa sehat, sukses, anggone sampai di rumah. Saya menemukan, saya menemukan di Timbali Soekan Gusti. Anakku bisa jadi orang, bisa digunakan, bisa digunakan sepada-pada. Bapak bertugas cita ya, Donnie. Bapak akan selalu ada di hatimu. Jangan nyalain diri sendiri ya. Bapak sudah bahagia. Pak, maafin Donnie. Tidak bisa jadi anak yang selalu ada buat Bapak. Maaf, Donnie tidak pernah ada waktu beli. Bapak, sama enggak tahu isi hati Bapak. Sekarang, Bapak sudah bahagia sama Ibu di surga. Istri hati yang tenang ya, Pak. Donnie sayang Bapak. Ifatah不會 ada waktu beli. Jangan lupa. Jangan lupa. Seja yang BACK-